Pada awal musim 2021-2022, Juventus sempat terpuruk. Mereka bahkan terlempar sampai peringkat 19 klasemen, yang mana merupakan zona degradasi. Akan tetapi, squad Bianconeri perlahan bangkit dan membuktikan statusnya sebagai tim raktasa Italia. Cetakul coba merangkumnya sebagai berikut. Terpuruk di bulan pertama Juventus mengawali seri A musim 2021-2022 dengan hasil yang kurang bagus. Bertandang ke markas Udinese di Dasia Arena, Bianconeri gagal merebut 3 poin. Saat itu, sebenarnya Juventus sudah unggul 2 gol lewat Paulo Dybala dan Juan Cuadrado. Dybala bahkan menceploskan golnya saat pertandingan baru memasuki menit ketiga. Sayangnya, dua blunder sang keeper yakni Wosje Sesni membuat Juventus kebobolan 2 gol. Masuknya Cristiano Ronaldo pada menit ke-60 pun gagal menyelamatkan Juventus dari hasil imbang. Kondisi Juventus semakin memburuk pada laga pekan kedua dan ketiganya. Saat itu, mereka ditekuk oleh Empoli dengan skor 0-1 dan Napoli dengan skor 1-2. Sementara pada laga pekan ke-4 melawan AC Milan, Juventus menyudahinya dengan hasil seri satu sama. Saat itu, gol cepat Alvaro Morata di menit ke-4 dibalas oleh Ante Rebic di menit 76. Atas keterpurukan tersebut, Juventus cuma berhasil mengumpulkan 2 poin. Mereka bahkan terlempar jauh ke zona degradasi tepatnya di peringkat 19 kelas semen. Bangkit Setelah penampilannya terus merosot, Juventus jadi bulan-bulanan netizen. Apalagi mereka kalah dari Empoli yang datang dengan status tim promosi. Mungkin karena nggak terima dijuluki Arsentus, Bianconeri langsung bangkit di laga pekan ke-4nya. Saat itu, Juventus bertandang ke markas Spezia di Alberto Pico dan unggul dengan skor 3-2. Sempat tertinggal dengan skor 1-2, Juventus berhasil membalikan keadaan dengan mencetak 2 gol. 2 gol tersebut diceploskan oleh Federico Chiesa dan Matisse de Ligt. Berkat kemenangan tersebut, Juventus langsung loncat ke peringkat 12 kelas semen. Berikutnya, Juventus kembali meraih hasil positif pada laga pekan kelimanya menghadapi Sampdoria. Di hadapan para pendukungnya yang memadati Allianz Stadium, Juventus berhasil menang dengan skor 3-2. Tiga gol tersebut dilesakan oleh Dybala, Leonardo Bonucci, dan Manuel Locatelli. Juventus semakin menegaskan kebangkitannya dengan kembali merebut tiga poin pada laga pekan ke-6. Bertanding ke Grande Torino, Bianconeri daya oleh Torino dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh Manuel Locatelli 4 menit sebelum waktu normal pertandingan berakhir. Kemenangan ini mengantarkan Juventus ke peringkat 7 kelas semen. Kalahkan juara bertahan Liga Champions Gak cuma di seri A, Juventus juga melanjutkan kebangkitannya di ajang Liga Champions. Bianconeri memulai matchday pertama melawan klub asal Sweden yakni Malmo. Tampil sebagai tim tamu, Juventus berhasil membuat publik Stadion Elida jadi terdiam. Pasalnya Bianconeri membantai klub dukungan mereka dengan tiga gol tanpa balas. Tiga gol tersebut dilesakan oleh Alexandro, Dybala, dan juga Morata. Malmo bahkan dibuat gak berdaya dengan cuma mengantarkan 39 persen penguasaan bola dan satu tendangan ke arah gawang. Setelah unggul telak atas Malmo, Juventus langsung diselimuti rasa kepercayaan diri yang tinggi. Pada matchday keduanya, Juventus dijadwalkan menjamu sang juara bertahan yakni Chelsea. Hebatnya, Juventus berhasil memenangkan pertandingan dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dilesakan oleh Federico Chiesa 10 detik sejak babak kedua dimulai. Hebatnya, Juventus bisa menekuk deblus tanpa pemain-pemain andalannya seperti Morata, Dybala, sampai Giorgio Cellini. Itulah kronologi kebangkitan Juventus sejak dibuli para netizen. Bagaimana pendapatmu? Apakah Juventus bisa menyalip rival-rivalnya yang sudah menunggu di puncak klasemen? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.